Al-Quran itu memiliki keistimewaan apabila dibandingkan dengan mu'jizat Rasul-Rasul yang lain. Bahwa beberapa mu'jizatnya nabi-nabi yang lain ternyata hanya terjadi di zaman itu saja untuk kaumnya saja. Tapi Al-Quran istimewa karena mu'jizatnya Al-Quran bukan untuk kaum di masa itu saja, tapi untuk semua kaum sampai akhir zamannya. Dan melalui Al-Quran lahir puluhan kitab tafsir lainnya, berbagai macam cabang ilmu agama lainnya. Ada tafsir, fikih, kalam, akhlak, tasawuf, dan sebagainya. Jadi Al-Quran disebut mu'jizat untuk Rasulullah SAW, pertama karena dia istimewa dibandingkan dengan mu'jizat Rasul yang lainnya.